Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eka Fitriani Saya Destalia Islu Yesika Putri Saya Reza Utari Damayanti Saya Melisa Busbidasari Saya Ika Rahnawati Dan saya Enda Suratmi Kami dari Kelompok 1 Kelas 10 IPA SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung Akan menerangkan materi tentang Materi yang pertama adalah Langkah-langkah menghidupkan komputer Langkah yang pertama adalah Pastikan kabel-kabel sudah terpasang dengan benar Yang kedua adalah Hidupkan stabilizer Yang ketiga adalah Hidupkan monitor dengan menekan tombol monitor Yang keempat adalah Hidupkan CPU dengan menekan tombol CPU Yang kelima adalah Tunggu lah proses booting Dan hingga muncul layar desktop Yang keenam Komputer sudah siap dipakai Materi yang kedua adalah Cara mematikan komputer dengan benar Cara yang pertama adalah Klik start yang berada di pojok kiri bawah pada komputer Yang kedua Klik shutdown Yang ketiga Klik OK Yang keempat Pastikan komputer sudah mati Yang kelima Matikan stabilizer Lalu cabut Kabel listriknya Di sini saya akan menyampaikan Cara melakukan booting Dengan menggunakan Warm booting Yang pertama Klik start Yang kedua Klik turn off komputer Yang selanjutnya Akan tampil kontak dialog Turn off komputer Yang selanjutnya Klik pada red start Yang ketiga Tunggu sampai tampilan desktop Kembali terbuka Saya di sini akan menjelaskan Warm booting Warm booting Berasal dari kata Warm yang berarti Panas dan booting Proses penghidupan komputer Jadi warm booting adalah Proses penghidupan komputer Dimana pada saat Komputer tersebut Dalam keadaan hidup Atau panas Ini saya akan menjelaskan Tentang kemerdian Pool booting Pool booting Berasal dari kata Pool Yaitu dingin Dan booting itu Proses penghidupan komputer Jadi Pool booting adalah Proses penghidupan komputer Pada saat komputer Keadaan mati atau dingin Cara melakukan Pool booting Yang pertama Tancapkan kabel power Ke stop kontak Yang kedua Pastikan peralatan Komputer Monitor Keyboard Mouse dan lain-lain Terpasang dengan benar Yang terakhir Tekan tombol power Pada casing PC Dan juga pada monitor Dan kita pun berhasil Pool booting Demikianlah materi Yang telah kami sampaikan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Bila ada salah kata Kami Mohon maaf Di hadapan Allah Kami ucap Astagfirullah Kami akhiri Jangan lupa Like Comment Subscribe And Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.